Intro Oke teman-teman, jadi di video kita kali ini kita main King Legacy Dan kemarin baru update, 2 hari lalu baru update teman-teman King Legacy Eh gue gak tau sih kapan sih, pokoknya baru update lah Baru update si King Legacy ini Dan update-nya tuh banyak pak, banyak ya Banyak yang di rework, bomb, venom, segala macem ya Banyak yang di rework, ada buah iblis baru juga yang akan kita lihat hari ini Yaitu adalah Magnet the Magnet Ya ini adalah buah iblisnya si Kid teman-teman ya Si Kid, Yustas Kid teman-teman ya Wah gila, ini gue agak sabar banget sih pengen liat sih Dan ada beberapa yang di nerf juga pedang-pedang kayak Phoenix Blade segala macem Kalian bisa lihat nih teman-teman apa aja yang dirubah teman-teman ya Oh ya by the way kenapa gue masih pake authentic triple katana Karena sekarang ada authentic triple katana V2 teman-teman ya Yang akan gue dapetin mungkin besok Semoga aja besok udah bisa jadi teman-teman ya Karena untuk tahap terakhir itu lumayan susah Lumayan susah Karena kita mesti ngumpulin beberapa banyak material-material Sekarang by the way ada material-material teman-teman ya Kayak gini nih ya Udah banyak material-material, ada candy juga Oh ya sekarang ada event juga Event yang Christmas, si Santa-Santa lagi teman-teman ya Kalian bisa dapetin senjata limited juga Dan sekarang ada race teman-teman ya Ada race, nih sekarang gue dapetin race visman ya Ada visman v1, v2, ya segala macem lah Human v1, v2 Pokoknya sekarang udah ada v1, v2 teman-teman ya Untuk itu ntar mungkin kayaknya gue akan bikin live streaming aja kali Untuk dapetin v1, v2 nya teman-teman untuk race ya Karena race kan terlalu banyak ya Atau mungkin ntar gue bikin video caranya aja Oke sekarang kita langsung aja Kita lihat buah iblis yang baru dulu teman-teman ya Makenet Makenet Kita langsung aja coy Ini buah-buah epic teman-teman ya Jadi gak susah untuk didapetin Tapi menurut gue ini buah op banget pak Karena dia punya kayak ada gerakan yang bisa bikin one shot gitu loh Kalian kombonya tuh bisa one shot pak Kalau pake ini pak luar biasa pak Kita coba aja oke Biar itu sekarang ada pulau baru juga teman-teman Dressrosa ya Dan itu pulau yang terbaru sekarang levelnya 3800 Jadi ya gak terlalu banyak lah nambah levelnya teman-teman ya Oke sekarang kita akan coba ke Dressrosa dulu Ini Dressrosa disana tuh dari tempat utama nih ya Tuh disitu Dressrosa Sama ini ada tundra disini teman-teman ya Kita tapi langsung ke Dressrosa aja Karena ini buah damage-nya sakit banget sih Magnet sumpah Sakit parah banget Jadi kita mendingan langsung aja pergi ke Dressrosa teman-teman Kita akan kasih liat yang combo one shot yang tadi gue kasih tau Oke gila ini combo one shotnya luar biasa sih Let's go Oke ya kita udah sampai ke Dressrosa Nama tempatnya Fiore teman-teman sekarang ya Oke sekarang kita langsung aja mencoba Untuk magnet teman-teman ya Kita coba magnet Kita coba dari yang skill pertama Ini by the way bukan logia teman-teman ya Ini parmesia udah jelas lah ya Ini parmesia oke Kita langsung aja coba Skill Z nya Gatling magnetoid Sesuai namanya ini Gatling teman-teman Kalian mesti tahan ya Gila sakit gak sih Satu skill pak itu pak Satu skill guys Gila ini buah epic sakit banget anjir Boom Udah gitu cooldown coba banget lagi Lagi sekali lagi Damn bro Tangan kita jadi kayak Gatling gun gitu anjir Oke Kita langsung ke skill kedua Yaitu adalah magnetic cage Nah ini yang gue bilang teman-teman ya Ini adalah bread and butter kalian Untuk bisa combo one shot Jadi ya sesuai namanya Magnetic cage Ya ini ngebikin cage Ya oh my god Dia suruh ke gue gak tuh Ya pokoknya kita ngebikin cage kayak gini teman-teman ya Dan cage nya itu lumayan lama Kalian bisa liat tuh ya Berapa lama tuh Nah lumayan lama kan Lumayan lama banget Makanya ini cooldownnya juga lama Kalian bisa liat tuh Cooldown untuk magnetic cage ini lumayan lama teman-teman Kenapa? Karena ini gerakan OP banget sih Karena musuh kalian literally gak bisa keluar anjir Cuma musuh kalian kalau udah kena magnetic cage Itu gak bisa keluar pak Mau boss siapapun itu Kita lawan boss deh Kita lawan boss Kita lawan Doflamingo teman-teman ya Disini ada Doflamingo Doflamingo itu ada di atas gunung Sebelah sana kalau gak salah Eh Sebelah sana apa sana ya Sana 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 Ya kita ke Doflamingo dulu teman-teman ya Gue akan kasih liat OP nya kayak gimana teman-teman Oke Ternyata lagi ada orang yang lawan disini Oke kita langsung aja showcase teman-teman Ini gue nyalain deh Biar keliatan oke Kita langsung aja magnetic cage Gak kena imagine Ya Ini kalian mesti Mesti ini siapa sih Kayak lurus gitu teman-teman ya Wah ini orang Minta mati kamu Aku Gatlingan kamu ya Tembak terus cuy Tembak mohon Mampus lu gila sakit banget kan Sakit pak Sakit banget anjir Gatlingan Ini Ini bread and butter juga teman-teman ya Jadi kalian magnetic cage Lalu kalian abis itu langsung Gatling pak Itu musuh kalian terjebak disitu Gak bisa ngapa-ngapain pak ya Luar biasa nih Wah ini Maselin banget loh ya Maselin banget Sumpah gue pengen magnetic cage dia Sumpah Oke karena Doflamingonya ada orang gitu kan Digangguin Jadi kita coba ke NPC yang disini aja teman-teman ya Ini sama-sama ya Mirip-mirip boss lah ya Kita akan langsung coba magnetic cage Lalu gue coba combo Gatling ya teman-teman ya Kita langsung aja Magnetic cage Langsung combo Tembak pak Lihat bayangin berapa lama dia disitu guys Dia disitu kalian bebas Kalian bisa Kalian bisa pakai murah masa Nah kayak gini Kalian bisa M1 bahkan teman-teman Kalian bisa M1 teman-teman ya bayangin pak Bisa kalian M1 anjir Kalau lagi dalam magnetic cage itu Anjir makanya itu magnetic cage ini Ini OP banget teman-teman ya Kalau kalian PVP Bisa kena musuh kalian Wah itu udah otomatis mati sih Otomatis mati Itu di atas ada orang Gue pengen coba Pengen coba lawan Cuman Dia gede gitu levelnya Gue ngeri juga anjir Kita coba lagi Magnetic Kita gatling Gila gila Lihat gak sih Bebas cuy Gue bisa M1 Gue bisa M1 disini Gue bisa end dying flame Kalamiti Gila Oh hebat gak sih Boom Damn bro Ini Ini keren banget sih Oke Kita lanjut dulu ke skill selanjutnya Dual magnetize teman-teman ya Ya kayak gitu Kalau kalian tahan tuh Dia kayak majuin musuhnya ke depan Boom Eh gak majuin musuh sih Dia kayak projectile gitu teman-teman Ada damagenya Lo main sakit Lo main sakit damagenya itu Gak perlu kalian tahan Sebenernya bisa teman-teman Jadi kalau mau di combo Itu bisa banget Ini kalau gue gak Kalau gak di tahan kayak gitu pak Kita coba combo ya Kita coba combo semua deh Kalau musuhnya udah kena magnetic catch Itu semuanya bisa di combo pak Luar biasa Dan itu musuh kalian bener-bener gak bisa keluar Gak bisa keluar Dengan cara apapun gak bisa keluar pak Gue udah coba sih soalnya sih Udah pernah kena dan Gue gak bisa keluar Mau pake semua skill kayak apa Kayak gak bisa keluar Kita coba aja magnetic catch Langsung dual Langsung Get telinggan Langsung aja Gila sakit banget gak sih Damn itu Itu combo kalau kalian pvp Ke orang meninggal pak Orang pak langsung pak Tumpah Orang mati Gak bohong Gue udah coba anjir Ada satu orang Gue coba magnetic catch Langsung gue get link Meninggal anjir Gila Oke Kita ke skill selanjutnya Superior solenoid Dia mirip-mirip lah ya Mirip-mirip kayak Dual Dual Ya ampun Meninggal Ini gladius ngeselin banget ya Pokoknya kita coba Superior solenoid Temen-temen tuh ya Dia kayak bikin tangan gede gitu Ke atas Dan dia ngeslam ke bawah pak Boom Kayak gitu Tapi cuman Tapi mesti deket sih Itu jaraknya emang mesti deket banget Jadi emang agak susah Makanya gue nyaranin Kalau kalian udah kena magnetic catch Keluarnya semua skill kalian Makanya Makanya kalian pake V C Abis itu baru Z Ini kalau deket kayak gini Tuh Damagenya 12 ribu Temen-temen ya Jadi ya Mirip-mirip kayak dual magnet test Cuman bedanya dia mesti Jaraknya masih deket Udah itu doang sih Makanya ini skill-skillnya tuh Semua mesti di combo Jadi kalian magnetic catch Baru kalian pake semua Kita coba Kita coba Magnetic catch Valenoid Dual Gatling gun Gue tembak lo Gila liat gak sih Damagenya berapa Damn bro Itu baru damage temen-temennya Gila Di combo Liat boss E segitu pak Boss E berkurangnya Sampai segitu guys Bayangin guys Kalau kalian PvP kayak gimana Berkurang darah Bro banyak dah Meninggal Gila Kita combo lagi deh Sama yang terakhir Skill terakhir Gigantic Magnetism Ya temen-temen ya Dimana ini kita kayak Chibaku Tensei Mirip gitu lah Kita coba oke Gigantic Magnetism Tuh Kayak Chibaku Tensei Dan damage-nya Damage-nya oke Decent Gak terlalu gede-gede banget Tapi Sakit-sakit Jadi kalau misalkan Kalian combo Itu gila banget pak Itu gila banget Kita magnetic catch Kita combo semua temen-temen ya Kita combo semua Pake magnetic catch ya Magnetic catch B V C Ombu Tembak Ya ampun Ya ampun Ya ampun Gue lupa pak Kalau kalian B Dia naik ke atas temen-temen ya Jadi kalau bisa B itu yang terakhir Jadi kalian magnetic dulu V C Abis itu baru B Itu yang terakhir Gila itu musuh kalian meninggal Pasti gak bohong gue Meninggal Ini buat boss juga enak banget sih Kalian dari jarak jauh gitu kan Kalian tinggal Tinggal B aja Magnetic Terbang ke atas cuy Enak banget gak sih Enak banget gak sih Lawan Sea King Segala macam tuh enak pak Tapi kalau Sea King enakan pake yang ini sih Gatling kan ini sih Ini enak banget nih Sea King Hydra Tadi gue coba Dan ini enak-enak banget Gila Enak banget Kita coba combo lagi deh Combo yang biasa gue pake temen-temen ya Kita langsung aja Magnetic V C Tembak Baru B Terbang lu ke udara lu Anjir Sakit banget pak Sakit banget Anjir Sakit banget Gokil Gokil Sakit Sakit Ini worth it sih Untuk buah iblis epic Ini worth it sih temen-temen ya Cuman ya Mungkin menurut gue Masih lebih bagusan gas sih Karena ya gas kan Ya logia temen-temen ya Ini kan gak logia Tapi tetep aja ini sakit sih Kalau kalian ngincar PvP Ini bisa banget sih Bisa banget kalian tinggal Deketin musuh kalian Magnetic Kayak tadi aja C V Z Tahan Embak kematian Baru kalian B Udah meninggal Pasti mati pak itu Kalau kalian PvP Kena combo gitu Mati Gila mati Gak bohong Pasti mati Lihat tuh Boss eh setengah darah pak Apalagi human gitu Apalagi orang yang akan kaya PvP kan Gila So ya Itu dia untuk buah iblis magnet Gue sangat recommended sih Ini buah iblis enak banget sih Enak banget Buat nge-rate juga Ini enak banget sih Kalian bisa C Dari jarak jauh gitu kan V Tapi V masih jarak jauh sih Yang C jarak jauh Lalu B itu dari jarak segini pun bisa Tuh Jadi ini enak banget Buat loon santa Ini enak banget Gue udah coba soalnya So ya Itu aja temen-temen Untuk video kita kali ini Kalian tungguin aja Untuk yang authentic Triple katana Karena gue lagi Lagi coba untuk dapetin Karena emang yang terakhirnya itu agak susah Yang awal-awalnya gampang sih Ada tiga quest Yang ketiga quest itu gampang Nah untuk yang terakhir nih Step terakhir Itu agak susah Untuk ngedapetin Ngedapetin materialnya itu agak susah Jadi yaudah lah Kita tunggu aja Untuk authentic Triple katana Ntar akan gue bikin videonya juga Oke thank you temen-temen Itu aja untuk video kita kali ini Thank you buat kalian semua Untuk menonton dari awal Sampai akhir Like juga yang gak suka Dislike kalau kalian gak suka Subscribe siapa yang mau Gak usah berapa Kita ketemu lagi temen-temen di video berikutnya Bye-bye Ciao Sampai jumpa di video selanjutnya